Kamu pernah memperhatikan garis-garis buru warna yang dicat pada gerbong kereta? Ternyata, perusahaan kereta membuang-buang cat bukan hanya untuk alasan estetika. Setiap desain garis, atau istilah tepatnya livery, memiliki makna spesial dan fungsi yang sangat penting. Garis-garis itu bisa menunjukkan kecepatan kereta, tujuan, dan jenis gerbong atau layanan. Namun, itu juga bagian dari berbagai simbol yang membantu penumpang mengetahui informasi yang berkaitan dengan kereta dan menjelajahi stasiun serta kereta. Terkadang, kamu bisa menemukan garis susus yang dicat dalam berbagai warna di atas jendela terakhir beberapa gerbong. Itu memberitahu penumpang bahwa gerbong tersebut berbeda dari gerbong lain. Tentu saja, simbol-simbol ini akan beragam di berbagai negara. Misalnya, perusahaan kereta api India memberi garis putih pada gerbong kereta biru untuk menunjukkan gerbong kelas 2 tanpa pemesanan dari suatu kereta. Garis ini membantu penumpang dengan mudah mengetahui gerbong umum yang tersedia saat kereta tiba di peron. Sementara itu, garis merah pada gerbong abu-abu menunjukkan kompartemen kelas 1 dan garis kuning lebar yang dicat pada latar belakang biru atau merah menunjukkan bahwa gerbong itu ditujukan untuk penumpang yang sakit atau memiliki disabilitas. Jika kamu melihat gerbong abu-abu dengan garis hijau di kereta India, artinya hanya wanita yang boleh naik. Selain itu, pada tahun 2019, zona North Frontier Railway dari perusahaan kereta India memperkenalkan gerbong tidur wanita berwarna merah muda. Mereka mencoba mendorong wanita untuk melakukan perjalanan jauh. Selama perjalanan ini, petugas di kereta memastikan orang luar tidak punya akses pada gerbong ini untuk memberikan keamanan lebih baik kepada penumpang wanita yang berpergian sendiri atau dengan anak-anak. Warna terang juga membantu mengenali gerbong wanita, bahkan pada jam sibuk. Di Jepang, garis merah muda juga digunakan di metro dan jalur kereta komuter untuk menunjukkan gerbong khusus wanita. Penumpang pria tidak boleh naik gerbong ini pada jam sibuk demi keamanan. Gerbong khusus wanita juga dibuat di kereta Brazil, Dubai, Indonesia, Iran, dan Mesir. Tapi ayo kembali ke rel kereta. Ternyata, ada cara lebih baik untuk mengusir penumpang menyebalkan. Kamu bisa membeli gerbong pribadi, mengubah interiornya, dan membuat apartemen nyaman yang bisa bergerak. Itu juga kalau kamu cukup kaya. Perusahaan kereta api penumpang nasional, juga dikenal sebagai Amtrak, telah memberikan layanan kereta penumpang di Amerika Serikat dan Kanada sejak tahun 1970-an. Perusahaan itu memperkenalkan penawaran khusus. Kalau kamu punya gerbong pribadi, Amtrak bersedia memasangkannya pada layanan kereta terjadwal di antara lokasi yang ditentukan. Dengan begini, kamu bisa menyesuaikan rutemu dan berkeliling Amerika Serikat dengan keren. Meskipun kamu tidak perlu membeli tiket, masih ada biaya yang harus kamu bayar, termasuk inspeksi keamanan tahunan, biaya pendaftaran tahunan untuk gerbong pribadimu, biaya jarak tempuh berdasarkan dari mana dan kapan kamu berpergian, dan biaya lain untuk layanan tambahan. Biaya penyimpanan di depo Amtrak, misalnya, adalah sekitar 2.000 dolar atau 28 juta rupiah per bulan. Kamu juga harus membeli gerbongnya dulu. Kalau kamu pemula di bisnis ini dengan budget pas-pasan, jangan khawatir, pasti ada jalan. Ha, aku bercanda. Sebenarnya, kamu bisa mulai dengan gerbong tua yang tak diperbaiki dan tanpa daya listrik. Harganya mulai dari 25.000 dolar atau 358 juta rupiah. Sementara itu, gerbong yang sudah diperbaiki bisa mencapai 500.000 dolar atau 7 miliar rupiah. Harganya makin melambung jika interiornya juga super mewah. Kenapa tidak? Bagaimana kalau kamu tidak mau menghabiskan begitu banyak uang, tapi masih ingin merasakan perjalanan kereta di gerbong pribadi? Beberapa kolektor swasta menyawakan gerbong mereka kepada orang lain untuk perjalanan jangka pendek, pesta, atau wisata sejarah. Jadi, kalau kamu ingin merasakan pertualangan ini, cari tahu informasinya di daerahmu. Beberapa wisata akan mengizinkanmu mengunjungi gerbong mahakarya dengan interior canggih. Meskipun memiliki gerbong pribadi adalah hobi yang sangat mahal, setidaknya kamu bisa mengecat dan mendekorasinya sesukamu. Sementara itu, gerbong kereta komersial biasa memiliki skema warna perusahaan dan tidak bisa beda sendiri. Terkadang, kita melihat kereta yang sangat mirip dimiliki oleh perusahaan yang sama, tapi garis yang menghias eksteriornya masih sedikit berbeda. Kamu penasaran dengan alasannya? Siapa yang memutuskan itu dan apa maksudnya? Biasanya maksudnya, kereta itu telah dicat pada waktu berbeda dan tempat berbeda, mengikuti evolusi panduan merek perusahaan dan kedatangan model lokomotif dan gerbong baru. Misalnya, Amtrak, seperti yang sudah disebutkan. Ingat, Amtrak telah mengembangkan beberapa skema cat di bakal pelantingnya sejak awal layanan kereta penumpang antar kota. Ada tujuh skema dasar atau fase yang digunakan. Fase ini menggunakan susunan geometris merah, putih, dan biru, mewakili warna bendera Amerika Serikat. Temanya serupa, tapi penumpang yang paling jeli jelas tidak akan kesulitan menemukan variasi kecil itu. Fase 1, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972, Amtrak. Mengecat lokomotifnya menggunakan warna platinum mist yang elegan, atau dalam istilah yang lebih sederhana, Abu-abu terang. Mereka meletakkan logo panah ikonisnya di samping dan mengecat atapnya dengan warna hitam. Hidungnya sengaja dicat merah agar lokomotif lebih terlihat bagi pejalan kaki dan pengendara mobil. Perusahaan itu memberi gerbong penumpang warna perak, lalu garis merah dan biru yang dikurung oleh dua garis putih tipis pada tinggi jendela. Kemudian, logo pangkat diletakkan di satu atau kedua ujungnya. Dua tahun kemudian, perusahaan itu mulai mengoperasikan lokomotif GEE-60 baru dan meluncurkan skema cat fase 2. Mereka mengganti hidung merah dan logo pangkat terkenal mereka di lokomotif, lalu mengecat garis yang sama dengan garis di gerbong penumpang. Kebanyakan gerbong penumpang tidak diubah dari fase 1, kecuali untuk penghapusan logo pangkat. Setelah dua tahun, M-Track memperkenalkan fase 3 dan masih menggunakannya pada beberapa peralatan. M-Track menghapus garis halus luar berwarna putih di gerbong penumpang dan lokomotif. Garis dalam diperlebar dan garis merah, putih serta biru menjadi sama besarnya. Perusahaan itu juga mengecat turbo liner dan kereta percobaan LRC dengan warna putih dan memberikan garis di bagian bawah kereta. Garis putih itu memantulkan cahaya dan memberi tempat untuk informasi gerbong. Lanjut di peragaan busana kereta. Selanjutnya, pada tahun 1993, M-Track memperkenalkan fase 4. Itu perubahan besar setelah era gaya tradisional merah, putih, biru sebelumnya. Fase 4 memiliki dua garis tipis berwarna merah dan satu garis tebal berwarna biru tua. Di periode ini, M-Track mengoperasikan gerbong super liner 2 baru. Pada tahun 1997, M-Track mendistribusikan skema ini pada beberapa lokomotif di layanan North East. East Corridor. Ada banyak penyesuaian sejauh ini. Tapi ayo lanjut ke fase berikutnya. Saat mulai mengoperasikan kereta cepat Estela Express pada tahun 2000, M-Track meluncurkan fase 5. Dan itu masih banyak digunakan sekarang. Mereka mengecat tokomotif dengan warna abu-abu terang. Di atas, mereka memberikan satu garis biru yang lebih gelap dari fase 1 sampai 3, tapi lebih terang daripada fase 4. Bagian bawahnya dihias dengan garis ambang tipis berwarna merah yang memantulkan cahaya. Perusahaan itu menaruh logonya di dekat bagian depan atau belakang unit. Sementara itu, Express Box Cars mendapat garis biru di bagian atas dan bawah. Semua gerbong non-penumpang, seperti kereta barang auto train, menerima cat akhir abu-abu dengan satu garis merah dan logo. Sekarang, kita menuju fase 6, juga dikenal sebagai fase 4B. Kenapa? Jangan tanya. M-Track memperkenalkannya pada tahun 2002, dan ini digunakan di sebagian besar gerbong penumpang sekarang. Mereka mempertahankan gaya garis sama seperti fase 4, termasuk garis jendal besar pada gerbong satu lantai, dan garis kecil di superliner. Garis ambang merah yang memantulkan cahaya dan biru mid-tone pada fase 5 masih digunakan. Gerbong satu lantai memiliki logo putih di dalam garis biru. Sementara itu, superliner memiliki logo biru di bawah garis. 5 dari 6 lokomotif Siemens Charger ALC 4-2 pertama mempertahankan skema fase 6 yang cantik ini. Kebanyakan bodi biru dengan merah dan hitam di sekitar kaca depan, serta merah dan pangkat perak di belakang. Pada Juli 2021, M-Track merayakan hari jadinya yang ke-50 dan memperkenalkan beberapa desain baru untuk menandai pencapaian ini. 6 lokomotif yang dibuat khusus untuk hari jadi memiliki livery Midnight Blue unik untuk menghormati pegawai perusahaan yang menjaga penumpang bepergian melintasi negeri semalaman. M-Track juga menampilkan cuplikan untuk fase 7 dan berjanji untuk memberikan kesan lebih modern dan perpaduan di desain kereta mereka. Oke, tapi bagaimana dengan kereta mau di sini? Kamu mungkin mengenali skema warna ini. Perusahaan kereta menyebutnya garis harimau, karena itu mengingatkan mereka pada garis yang dimiliki harimau. Oke, aku mengerti. Mereka menggunakan pola cat ini untuk meningkatkan visibilitas lokomotif mereka. Pertama-tama, seluruh lokomotif di cat kuning terang. Lalu, mereka menambahkan garis diagonal berwarna hitam ke depan dan belakang. Dengan begini, kamu bisa melihat harimau ini bergerak dari jarak sangat jauh. Dan kamu tahu, menyingkirlah dari rel.